Halo teman-teman, seperti yang sering saya sampaikan bahwa sukses itu tergantung bagaimana kita mengelola bawah sadar. Nah di video kali ini saya akan bantu kamu bagaimana caranya mengakses pikiran bawah sadar agar hidup benar-benar mudah menjadi berlimpah. Simak videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana caranya agar membuat hidup menjadi tenang, bahagia, serta berlimpah. Jadi buat kamu yang barusan mampir di channel ini, bantu channel ini agar terus bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Sebelum kita lanjut pembahasan di video kali ini, saya ingin informasikan yang pertama yaitu ajakan dari saya agar kamu bisa juga bergabung di seminar online yang saya adakan terkait dengan tema rahasia jalan kaya, kita akan kupas tuntas bagaimana caranya agar diri kita ini benar-benar bisa menjadi magnet keajaiban, magnet kebahagiaan. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi hari Jumat tanggal 25 Agustus. Jadi manfaatkan kesempatan ini agar kamu bisa ikut bergabung serta merasakan sensasi di pembelajaran yang saya adakan dengan infak sebahagianya, seikhlasnya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua seminar offline yang saya adakan nanti di Trawas, tepatnya di Jawa Timur ya, tanggal 22, 23, 24 September, 3 hari, 2 malam bersama saya. Kupas tuntas tentang keilmuan, tentang ilmu berlimpah, ilmu magnet cinta, magnet uang dan lain sebagainya terkait tentang ilmu kehidupan. Di sana kamu juga akan diterapi, full terapi dari mulai acaranya, diselenggarakan sampai acaranya selesai, 3 hari 2 malam dengan konsep alam atau spiritual abundance bootcamp. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini ikut andil di seminar yang saya adakan dengan cara hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang tertera di layar monitor kamu. Baik teman-teman, sekali lagi senang bisa terus update terus membersamai kamu lewat video-video yang saya upload. Ini jam 9 malam, bagus banget untuk menerima sugesti. Jadi manfaatkan kesempatan ini, tonton videonya sampai selesai. Di beberapa video sebelumnya, saya agak intens ya, membahas tentang bagaimana caranya mengakses pikiran bawah sadar. Bahkan sukses itu bicara tentang bagaimana kita bisa mengelola bawah sadar, tentunya mengelola perasaan. Nah, kalau sering mengelola perasaan dengan perasaan yang negatif, maka insya Allah hidup kita juga akan negatif. Tetapi begitu juga sebaliknya, kalau kita sering mengakses dengan pikiran yang baik, dengan sugesti-suggesti yang baik, maka insya Allah kebaikan pun akan mudah datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi ini semuanya hanya perkara bawah sadar, perkara sugesti. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar yang masuk itu hanyalah sugesti yang positif. Proses ya, sekali lagi proses. Karena kita hidup bersosial, kita kumpul dengan banyak orang yang tidak bisa kita jamin semuanya positif, atau bahkan boleh jadi, sebagian besar malah negatif. Kita tidak bisa sangkal itu, tidak bisa kita tolak itu. Tapi yang bisa kita tata adalah perasaan kita atau diri kita. Sehingga muncullah sebuah keilmuan yaitu bahwa hidup atau sukses itu bagaimana caranya kita bisa intens mengelola bawah sadar dengan kelola yang baik, dengan sugesti yang baik, sugesti yang positif. Saya perlu jelaskan dulu teman-teman di sini ya, bahwa yang membuat hidup kita sulit, tadi saya katakan, tadi saya sampaikan bahwa semuanya tergantung sugesti kita. Yang membuat kita sulit salah satunya adalah kemelekatan. Jadi usahakan perasaan kita ini benar-benar merdeka. Tidak melekat pada ketakutan, tidak melekat juga pada impian kita. Kesimpulannya kita harus let go, tidak terikat sekali lagi. Yang membuat hidup kita semakin sulit adalah keterikatan itu sendirinya. Kemelekatan itu sendiri. Ada tiga waktu, ada tiga masa sebenarnya. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa kini, Yang ketiga adalah masa depan. Masa lalu identik dengan penyesalan. Masa kini yang suka hilang. Masa depan identik dengan ketakutan. Artinya masa lalu yang sifatnya negatif yang melekat dalam perasaan kita, itu menimbulkan penyesalan. Dan masa sekarang ini, tadi saya katakan, yang sering terabaikan. Padahal ini sangat penting untuk masa depan kita. Kemudian yang terakhir adalah masa depan. Masa depan identik dengan ketakutan yang saya maksud adalah Takut impian tidak terkabul. Takut kelak di masa depan hidup menjadi susah. Takut kelak di masa depan hidup semakin sulit. Dan lain sebagainya. Nah, yang sering loss adalah, yang sering terabaikan oleh diri kita adalah Masa kini. Yang seharusnya kita bisa sangat merasakannya. Ya, kalau kita sering merasakannya, sering berada di masa sekarang, present now, atau benar-benar merasakan keberadaan kita sekarang, maka insya Allah masa depan kita akan baik. Karena itu identik dengan syukur. Jadi, kalau kita berada di masa sekarang, dan benar-benar merasakan keberadaan sekarang, kita nggak banyak tekanan. Kita nggak ada kemelekatan. Karena pikiran manusia rata-rata, kalau mereka belum paham tentang konsep hidup, hanya ada di antara dua. Takut akan masa depan, penyesalan, sebab kejadian, atau sebab memori masa lalu. Jadi, masalah yang harus kita atasi adalah hari ini, kita harus bisa merasakan keadaan kita sekarang. Contoh, nafas kita. Nafas kita yang sangat-sangat penting, yang tiap hari, tiap hari kita rasakan, ini terabaikan. Ya memang, nafas itu masih bekerja, tapi secara perasaan ini terabaikan. Coba, rasakan. Sekarang nyatanya Anda sedang bernafas. Nikmati nafasmu. Sekarang Anda sedang makan mungkin. Rasakan makanannya. Nggak usah terlalu muluk-muluk dulu tentang masa depan. Sekarang Anda sedang memiliki apa? Rasakan kepemilikan itu. Rasakan keberadaan apa yang sudah Anda miliki. Nah, yang suka miss di manusia itu yang ini. Anda tahu ketika Anda benar-benar bisa merasakan yang sekarang ini, Anda lebih mudah untuk hidup berlimpah. Kenapa? Karena perintah Allah adalah syukur dulu. Tentunya yang sudah kita miliki, yang sudah ada, maka nanti Allah akan berikan, atau Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi, syukur itu atas keberadaan kita sekarang. Apapun yang kita miliki, itu yang harus kita syukuri. Nah, masuk lagi pada inti dari video kali ini. Bagaimana caranya mengakses pikiran bawah sadar? Pertama, mengakses pikiran bawah sadar itu sebenarnya self-hypnosis atau self-hypnoterapi atau terapi diri sendiri atau menghipnotis diri sendiri. Oke? Nah, hipnoterapi atau sugesti yang sulit masuk ke dalam bawah sadar itu karena sebab area kritis. Karena sebab kita mengkritisi atau sugesti itu sendiri. Terlepas kita meng-sugesti secara mandiri, dilakukan sendiri, ataupun kita sedang diterapi oleh seseorang, oleh praktisi, oleh ahlinya. Yang membuat terapi itu tidak masuk sehingga terkesan tidak bekerja adalah area kritis kita. Maka sering saya sampaikan ketika saya menghipnoterapi di kelas-kelas yang saya adakan, di seminer yang saya adakan, pada prinsipnya tugas Anda hanya mendengarkan dan ikuti serta rasakan. Tetapi kalau keluar dari tiga hal itu, maka sulit untuk masuk hipnoterapi itu. Kepada siapapun Anda terapi, sekali lagi dengarkan, ikuti, dan rasakan. Kebanyakan yang tidak menerima atau kebanyakan yang tidak berdampak terapinya adalah ketika disampaikan sugesti, diterapi, tetapi fikirannya aktif. Artinya logikanya aktif. Sementara urusan sugesti itu adalah urusan spiritual yang dimasukkan ke dalam bawah sadar. Sugesti spiritual yang dimasukkan ke dalam bawah sadar. Itulah yang disebut terapi. Jadi ketika Anda diterapi namun berpikir sendiri, menganalisa setiap kata atau sugesti yang disampaikan, maka semuanya jadi tidak masuk. Terapinya jadi tidak maksimal. Jadi bagaimana caranya agar sugesti itu bisa cepat masuk? Dengarkan, ikuti, rasakan. Hampir semua peserta yang sudah merasakan dampaknya dari hipnoterapi adalah mereka yang mendengarkan, ikuti, rasakan. Setiap kata-kata yang dikirim oleh seorang terapis, itu sebenarnya ketika Anda dengarkan dan mengikuti saja, maka pasti Anda bisa merasakannya. Makanya dampaknya macam-macam. Ada yang menangis, ada yang ekspresif, macam-macam. Padahal memang sebatas sugesti. Tapi realitanya meskipun sebatas sugesti, berdampak sangat luar biasa dalam hidupnya. Sepanjang yang saya tahu, yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa memprogram bawah sadar kita. Artinya mengganti sugesti lama yang tidak baik dengan sugesti yang baru. Tentunya sugesti lama dilepaskan. sugesti baru dimasukkan hingga menjadi dominan di dalam bawah sadar. Jadi saya tidak heran kenapa orang hidupnya semakin sulit setiap harinya, di masa depannya, yang mereka jalani. Itu sebab karena di dalam bawah sadarnya masih didominasi oleh sugesti-suggesti yang negatif. Tetapi, begitu juga sebaliknya. Ketika bawah sadarnya didominasi oleh hal-hal positif atau sugesti positif, maka hidupnya akan positif. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Tetapi realitanya tidak semudah seperti apa yang kita kira. Karena yang diterapi sekalipun, tidak bisa langsung instan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun tidak bisa saya pungkiri, ada juga yang setelah diterapi, setelah diprogram bawah sadarnya, keesokan harinya dia menemukan keajaibannya. Tetapi poin pentingnya yang saya ingin sampaikan sebenarnya bukan di sana. Tetapi bagaimana kita bisa mengakses bawah sadar, kemudian menerima setiap sugesti yang pada akhirnya sugesti itu yang akan membuat hidup kamu atau diri kamu menjadi lebih produktif sehingga menuju kepada keberlimpahan. Sekali lagi, hanya sekedar sugesti. Tetapi realitanya tidak mudah untuk berubah sugesti tersebut. Tapi kembali lagi kepada Anda semuanya, terapi atau mengakses bawah sadar itu sekali lagi bisa dilakukan sendiri. Tetapi jika memang ada kendala, maka Anda perlu orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Jika itu sudah bisa kamu tempuh, maka rasakan sensasi dari hipnoterapi dan Anda akan merasakan perubahan dalam hidup Anda. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya undang kamu untuk mengikuti pembelajaran yang saya adakan agar kamu mendapatkan pemahaman, kesadaran, serta secara keilmuan Allah berikan kemudahan. Sebab ilmu Allah berikan kemudahan. Terima kasih. Sampai ketemu di event-event yang saya adakan. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Al-Za'fil Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syirina Muhammad